KURUS KERINGBAK Ketinggal tulang usai menikah ternyata ini yang dirahasiakan Alisa Subandono. Tak sanggup rasanya. Masih ingatkan dengan artis Alisa Subandono. Alisa Subandono adalah istri Dude Herlino yang dahulu terkenal karena sering tampil dalam berbagai judul sinetron. Salah satunya adalah bunga di tepi jalan yang tayang pada tahun 2005. Kondisi Alisa Subandono ini tampak semakin kurus kering dan tua. Banyak warganet yang mengira jika Alisa Subandono sedang dalam keadaan sakit. Akhirnya kini terungkap alasan yang selama ini dirahasiakannya. Penampilan Alisa Subandono kini berubah sangat drastis. Kini ia terlihat lebih kurus dari sebelum ia menikah dengan lawan mainnya di sebuah judul sinetron. Tak sedikit warganet yang membandingkan penampilannya yang dulu dengan sekarang. Wanita yang kini memiliki dua orang anak ini dulunya selalu cantik dalam setiap kesempatan tampil di hadapan publik. Kini setelah penampilannya berubah, bahkan menjadi semakin kurus membuat Alisa Subandono disorot oleh publik. Warganet bertanya-tanya perihal penyebab kondisi Alisa Subandono yang sekarang. Bahkan tak sedikit orang yang merasa khawatir perihal kesehatan istri dari Dude Herlino ini. Penasaran publik ini bermula wanita yang biasa dipanggil Ica ini mengunggah potret terbaru dirinya di akun sosial media milik pribadinya. Foto yang diunggahnya ini lantas mendapat beragam komentar. Terlebih mempertanyakan penyebab dirinya menjadi kurus terlebih setelah Alisa Subandono menikah dan memiliki anak. Tak hanya terlihat semakin kurus, potret dirinya ini juga membuatnya terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Alisa Subandono? Benarkah istri Dude Herlino mengidap penyakit serius? Mari! Namun, tak heran banyak yang mempertanyakan kondisi kesehatan mantan pemain sinetron tersebut. Sebelumnya Alisa Subandono juga pernah mengunggah postingan yang berisi kuote agar tetap semangat. Saat terasa ingin mengeluh, ah berat sekali. Seakan tak sanggup rasanya. Ingat ini aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan. Quran Surat Al-Baqoro ayat 286 Tulis Alisa Subandono seperti dilansir Instagram at Ica Subandono. Jadi tetap semangat ya, meski berat melanda, karena kamu mampu, sambungnya lagi. Barulah kemudian postingan tersebut ramai di komentari warganet yang kemudian bertanya tentang kondisinya yang semakin kurus. Saat ditanyakan kepada sang suami, Dude Harlino kemudian memberikan tanggapan dan membongkar fakta yang terjadi pada istri kesayangannya tersebut. Menurut Dude Harlino, istrinya tersebut memang terlahir dengan tubuh yang kurus dan ramping. Pria yang kini berusia 41 tahun ini mengaku, jika sejak Alisa Subandono hamil, sang istri tidak mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. Dia memang sehat sebenarnya, cuma Ica ini dari dulu bawaannya memang seperti ini. Bahkan waktu hamil juga kan tetap kurus, tidak terlalu banyak naik. Dan memang banyak yang memberikan perhatian, apa namanya? Ya kalau saya cukup pahamlah, demikian jelas Dude Harlino seperti dilansir YouTube Insert Today. Hal ini memang tidak pernah diketahui publik. Lantaran belakangan ini Alisa Subandono juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk mengurus kedua anaknya. Memang sekarang Alisa Subandono sudah tidak aktif lagi tampil di layar televisi. Dan hanya Dude Harlino yang masih kerap membintangi berbagai judul sinetron. Seolah membenarkan jawaban sang suami, Alisa Subandono menambahkan jika memang tubuhnya terlihat kurus lantaran efek dari puasa selama bulan Ramadan. Ia juga sedang fokus mengurus kedua anaknya yang sedang aktif-aktifnya. Alhamdulillah karena ngurus anak cowok dua yang super aktif ditambah masih ada kerjaan juga di luar rumah. Jawab Alisa Subandono.